Sederet prestasi Syahrul yang didapat selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, salah satu penghargaan yang didapat baru-baru ini dengan menyebet penghargaan sebagai Gubernur Aktif yang menulis buku terbanyak di Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia, Leprit. Penghargaan tersebut diberikan karena Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, Apsi, ini masih menyempatkan waktunya menulis hingga 13 buku, sedangkan kesibukannya sebagai Gubernur Sulsel dan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Apsi, terhitung padat. Syahrul Yassin Limpo mengatakan banyaknya buku yang ia tulis bukanlah hal yang sengaja ia lakukan, dan bukan karena ia penulis, tetapi hanya karena terbiasa untuk menulis. Maka terciptalah 13 buku tersebut. Saya ambil fotonya, saya kira buku itu bukan saya sengaja mau buat buku, enggak. Saya memang terbiasa untuk menulis. Hari ini saya menulis masalah orang buku di Semagasar Belabangsa, kan. Jadi seperti itu, saya enggak mau kehilangan pikiran saya dan saya tidak tulis. Dan tulisan-tulisan saya adalah respon spontan saja, bukan karena saya penulis, bukan karena ada tujuan-tujuan tertentu, tidak. Tapi apa yang saya pikir bagus, apa yang saya pikir ideal, saya berharap itu saya bisa bukukan dan kemudian buku itu bisa dibaca dari siapanya. Tentu saja banyak tanggapan, bisa saja positif, bisa negatif. Dan itu juga saya tidak peduli, karena tujuan saya cuma satu. Bagaimana kita ada manfaatnya bagi orang lain, bagaimana dengan tulisan itu mudah-mudahan bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Tidak ada yang lain. Syahrul, ia mengaku tidak peduli apakah respon tulisan itu positif atau negatif, karena menurutnya dirinya hanya ingin lebih bermanfaat bagi orang lain. Fajar Alwi, Fajar TV